Mal Botania 2 Batam menghadirkan tenan makanan cepat saji KFC. Kehadiran KFC tersebut merupakan gerai ke-15 di kota Batam dan gerai ke-647 di Indonesia. Gerai KFC di MB2 tersebut menjadi gerai paling luas sekota Batam. Mal Botania 2 atau MB2 Mall Batam Center terus menghadirkan sejumlah tenan dari brand-brand ternama untuk memanjakan para pengunjung mall. Salah satunya menghadirkan tenan makanan cepat saji KFC. Kehadiran KFC di MB2 Mall ini merupakan gerai ke-15 di kota Batam dan gerai ke-647 di Indonesia. Gerai KFC di MB2 Mall Batam Center menjadi gerai KFC paling luas sekota Batam. Gerai ini mampu menampung 290 seat dengan konsep alam modern agar lebih memanjakan konsumen. Kedepannya akan ditambah mural untuk menghiasi dinding gerai KFC. Di sini ada fasilitas free wifi dan menyediakan birthday party. Regional Marketing Ika Diah Rani mengatakan, Gerai KFC di MB2 Mall ini mencapai luas 500 meter persegi. Ada fasilitas untuk meeting dan untuk keluarga. KFC di kota Botania 2 ini adalah jambang yang ke-15 di Batam dan jambang ke-647 di Indonesia. Konsep di sini stornya lebih luas, desainnya juga lebih maru, penawannya lebih banyak untuk mata, kubur, kayu. Mimpinya lebih berbeda dengan style di Batam. Konsep di tawarkan di sini ada wifi, juga ada panamnya bersegap nanti, jadi bisa berubu kalau anak 2 tahun bisa datang kita semuanya buah. Karena tempatnya sangat luas sekali. Sementara itu salah satu pengunjung mengatakan, ia merasa senang karena lebih dekat dengan tempat ia tinggal dan juga konsep yang ditawarkan juga berbeda. Ya enak sih lebih dekat dari rumah ya. Lebih gede, lebih banyak mainan anaknya ada juga ya. Lebih gede sih, lebih luas. Playground-nya ya buat anak-anak, jadi biar lebih nyaman. Saat ini, KFC MB2 Mall baru soft opening. Grand opening akan dilaksanakan sekitar satu bulan lagi. Saat grand opening nanti, KFC akan menawarkan sejumlah promo. Di antaranya paket snack attack, setiap hari mulai pukul 2 hingga 5 sore, diskon dari harga Rp 16.000 menjadi Rp 13.000. Dari Batam, tim Liputan iNews memberitakan.